Oke, saya akan menjelaskan mesin last trafo dari multi-pro. Di mesin last yang terbaru, bisa digunakan di single fast dan 3 fast. Karena di sini, switch-nya di sini, on-off-nya, bisa digunakan di 220V dan 380V. Yang jelas, ampere-nya jika digunakan di 220V, maka ampere-nya tidak tercapai 300A. Kurang lebih sekitar 250V, tapi jika digunakan di listrik 380V, maka ampere-nya akan keluar murni 300A. Nah, di sini untuk pengaturan ampere-nya. Ini pengaturan ampere-nya. Sedangkan ini untuk output dari pengelasannya. Karena ini mesinnya trafo, maka untuk outputnya tidak ada polarity. Jadi, untuk electrode holder dan ad clamp, itu bisa dipasang saling silang atau kanan-kiri, itu tidak ada masalah. Karena mesin last ini murni menggunakan transformer. Mesin last yang tipe profesional. 4-in-1 multi-welder. Nah, untuk bagian belakangnya di sini, spesifikasi dari mesin ini, di sini tertulis 380V dan 220V. Ini untuk pendingin dari trafonya, menggunakan kipas dengan dua tegangan, 220V dan 380V. tergantung dari input yang dipasang di sini. Kita on mesinnya di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, ini mesin last dari multi-pro, yang transformer, yang tipe profesional premium solution atlock, ini. hai 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 mesin las yang Oh in one Hai welder profesional